I don't want me, I don't want me I don't want me, I don't want me Tolong! Takut meledak ini! Ada tas siapa? Tuan-tuan bisa meledak itu Kayaknya gue denger bunyi-bunyi nih Ini denger bunyi-bunyi, aduh-aduh Tuan-tuan bisa meledak Tuan-tuan bisa meledak Tuan-tuan Tiktok-tiktok Ini ada anak ayam di dalamnya Masa? Itu ada jam tangan di dalamnya Tiktok-tiktok-tiktok Aman ada, tas bisa meledak Kecuali kalau dibawa teroris Ini tuh, ini kan Ini juga ada perlengkapan mandi Itu gak usah dibuka Ini beneran, tapi ada tas perempuan yang meledak pak Masa sih gak percaya? Sebuah kamera CCTV berhasil merekam detik-detik Ketika sebuah rokok elektrik yang berada di dalam tas seorang wanita meledak Oh ya ampun Dan mengeluarkan asap hitam Wah! Dalam video CCTV tersebut Wanita yang bernama Mara McNary Awalnya nampak akan melakukan pembayaran di sebuah toko Saat akan melakukan pembayaran tersebut Ia membuka tas Dan sebuah suara ledakan cukup keras terdengar dari dalam tasnya Kenapa bisa seperti itu? Beberapa pengunjung dan penjaga toko nampak berusaha untuk menyelamatkan diri Menyusul keluarnya gumpalan asap hitam dari dalam tas wanita tersebut Di video itu wanita ini sempat berusaha Mengeluarkan semua isi di dalam tasnya Hingga akhirnya menemukan jika penyebabnya itu berasal dari rokok elektrik Yang berbentuk pena yang ada di dalam tasnya Ih bahaya berarti ya Oh my god gak sel? Oh my god Pas banget kalo begitu Sekarang kita masuk dalam segmen Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Tuh Oh my god banget kan nanti kita akan kasih berita-berita yang oh my god Oh my god lainnya Tapi sebelumnya ini ada yang oh my god juga dari Sheila Yang berkesempatan untuk mendesain, membuat baju untuk Miss World Untuk Miss World Miss World Tapi Miss World 2013 Jadi kan mereka kan banyak sekali kontestannya Dari seluruh dunia lah Nah aku dapet Miss dari mana? Dari mana? Aruba Aruba Dari Aruba Jadi itu semua kontestan-kontestan Miss World itu mengenakan baju rancangan dari Dari Indonesia Dari Indonesia semuanya Semuanya Perasaan gimana? Saya dapet kesempatan Kalo temen-temen aku malah gak percaya Maksudnya kayak Masa sih lu bisa gitu Cuman kalo aku ya Alhamdulillah aja kan dapet kesempatan ini gitu kan Menambah apa ya Wawasan juga terus ketemu desainer-desainer lainnya kan yang bener-bener Hebat-hebat banget gitu Dan yang lain-lain desainernya cukup Maksudnya ada Ana Avanti dan lain-lainnya juga gitu Waktu kamu desain terus kemudian dipake sama Miss Aruba itu Apa komentar dia? Dia suka banget sih Kalo bisa dilihat aku disini tetap ingin memakai sesuatu yang ada dari Indonesia itu Songket Karena aku orang Palembang Jadi memang sudah terbiasa kita kan selalu pake soket Iya Palembang dengan soket Jadi pada saat mendesain dress ini Aku pengen tetap ada sisi dari Indonesia nya dipake walaupun sama Miss Aruba itu gitu Dan untungnya Miss Aruba ini tuh warna kulitnya gimana ya? Eksotis ya? Eksotis ya? Eksotis ya? Eksotis ya? Eksotis? Sebelahnya siapa kamu? Iya Seperti dijomplang Jomplang Jomplang Itu sama Horden aja hampir nyampe depannya Iya ini kesempatan yang luar biasa banget Oke 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 Iya akhirnya bisa memakaikan Iya loh Miss World loh Desain ke professional contestant Miss World Saya sebenernya kayak ngomongin Bali-Bali kayak jadi pengen liburan Ah kamu malah tahan baru kemarin nyenderan di tebing Iya Kayak gitu dia Pak Kalo udah liburan sekali bawaannya gitu kasing pengen terus gitu Baru kemarin ke belitung ya kayak pengen lagi Yaudah aku bantuin kamu supaya bisa liburan ya Mana ya Pak ya? Halo Lalu ditemukan aku Kau punya apa kakak? Mau liburan? Mau kakak Betul duit dong Betul dong kakak Terima kasih kakak Gua lewat nyiburan Itu sahabat aku Dikasih biayanya tuh kakak Terima kasih Kakak Dora Tadi dekorinya segebok Kenapa? Kamu nyebutnya salah sih Makanya dikasih segitu Dia tuh bukan kakak Dora Ya siapa? Kakak Dorman Dorman Saya bentar Saya bentar Iya Kakaknya tadi baik sekali keluarin uang sekepulang Saya cuma dapat selembar kak Saya jadi menangis ini kakak Yang bener aja saya mesti liburan di mana ini 100 ribu Nah kalo begitu gimana kalo liburannya kita menawarkan program wisata menjadi narapidana Hehehe Enak kan? Silah juga gak lama boleh lah nyobain Enggak Tapi enak Ini kita lihat dulu Bayangannya jangan yang ekstrim Tapi ini kita lihat nih Merasakan penjara adalah program inovasi kreatif dari Departemen Penjara di Distrik Terlanggana India yang mengizinkan seseorang merasakan pengalaman mendekam dalam penjara selama 24 jam Selama berada di Balik Jeruji Para turis akan diberikan baju seragam narapidana Nampan, gelas, sabun, dan fasilitas lain yang biasa didapat para narapidana Oke Dan mereka akan terus mengikuti serangkaian kegiatan rutin yang ada di penjara Termasuk makan makanan di penjara Menurut Kepala Sipir Penjara M. Laksmi Setiap orang yang ingin mendekam di penjara itu selama 24 jam akan dipungut bayaran sebesar 100 ribu Ada sih Misata pengen ngerasain di penjara gitu ya Kalau misalnya kayak restoran-restoran bentuk penjara itu ada Mungkin gak apa-apa kita nyobain Kalau ini beneran ngerasain penjara sesungguhnya Tuh kegiatannya begitu tuh Dia bener-bener ngikutin kegiatan yang ada di penjara Ini di India ya Pak ya? Di India Kalau di Indonesia gak ada ya Pak ya? Kamu mau kemana lagi? Bisa kebangin lagi temenku Yang tadi Pak Gak usahlah Tolonglah jadi ada kerjaan lah Yaudah deh Pak Kamu mau apa lagi? Saya tuh pengen melatih kelincahan tubuh saya Kan dulu juga Saya lah, cheerleader kan? Di 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 Nah Kakak Dorma Halo Halo Polatnya Polatnya jadi cheerleader Kakak Kamu lihat sini dong Biar semua orang bisa melihat Iya Langsung keluar lagi dia Dia kayaknya gak tahan lama-lama malu kayak Udah Udah Mungkin dia Maksudnya kakak-kakak Umurnya sudah 70 tahun Iya 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 Dia tuh sudah 70 tahun gak mungkin Itu cheerleader DJ yang somplak dia doang tuh Tapi bener ya Oh ada ini Ada grup cheerleader Yang beranggota Yang beranggotakan nenek Umur 70 tahun Namanya Jepan Pompom Ini adalah grup pemandu sorak yang tidak terdiri dari sekumpulan gadis remaja Menanginkan grup ini beranggota wanita-wanita yang menulis Sarat utama untuk menjadi salah satu member dari grup cheerleader ini adalah usianya harus di atas 55 tahun Ini rata-rata personelnya bahkan berusia 70 tahun Wow Sementara anggota tertua mereka berusia di atas 80 tahun Tuh lihat gerakannya tapi Iya lincah Lincah tetap Ini beneran yang ini pemadu sorak nenek-nenek Asli lincah banget Tadi zoom in gak dikasih lihat Zoom in dong Ini pak lincah banget dan Kompak Di zoom in dong gak kelihatan kan Iya Ini beneran dia gak sih isi Mau apalagi Sila mungkin ada permintaan apa biar saya panggilin Dora? Eh Dorman Dorman Soalnya tuh kayaknya Aku kan waktu kemarin foto sama si Miss World ini Kita selalu dapet Apa sih kayak bingkai gitu Oh bingkai frame Ya Nah tapi sayangnya bingkainya itu pecah Ah Tenang aja Gak usah kita itu aja ketukang material ada kok Jangan dong Nanti hasilnya jelek Iya Mau yang instan dan cepat Apa tuh? Kita panggilkan Dorman The Explorer Dia segala bisa Dia segala bisa ya Dia segala bisa ya Kasih Kasih Dorman Kasih Buat lo Iya Buat lo Kakak butuh apa? Ini Kakak Sila butuh frame Oh Butuh frame Iya Kakak Sila Ini Kakak Sila Makan Dorman Mas Itu siapa? Buat aku ya Buat aku ya Buat aku ya Aduh Esther Esther Mungkin yang Ada bingkai yang Gak pecah-pecah kali ya Ini bisa dibilang Ini pecah Kalau itu pecah Kalau yang ini maksudnya Si Kak Dorman Ini kayaknya maksudnya Ada bingkai ajaib yang bisa melambatkan waktu Oh iya? Jadi bingkai ajaib ini disebut bingkai slow dance Jika benda-benda halus seperti bunga daun-daun atau bulu-bulu diletakkan di dalamnya Maka ia akan bergerak sangat lambat Gerakannya bagaikan ada angin sepoi-sepoi yang meniup bunga-bunga daun-daun dan bulu tersebut Bingkai ajaib ini menggunakan teknologi stroboscope Yaitu alat yang mengeluarkan sinar yang sangat cepat dan dalam waktu yang sangat singkat Yang tidak bisa ditangkap oleh mata kasat manusia Jadi bentuknya itu kayak kalau kita punya pajangan aja bingkainya itu ada yang bergerak-bergerak-bergerak halus Gucu ya bingkainya ya Oke Sila terima kasih ya Sama-sama Terima kasih Terima kasih Oke Oke sahabat pagi seperti biasa saksikan terus pagi-pagi Dari Senin sampai Jumat jam setengah delapan pagi kita akan melihat Dorman-Dorman di episode-episode lainnya ya Asik Seneng banget Iya gak sih C? Iya kan C? Iya Pasti seneng banget Iya mulai saat ini di episode pagi-pagi setiap episodenya akan selalu ada Dorman Iya iya kita setuju itu ya Dorman itu yang akan membantu kita semua Dorman idol aku Iya Oke Sekian pagi-pagi sering sampai dengan Jumat jam setengah delapan pagi hanya di Net Pagi-pagi Smart Genoi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.